Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelas 9 Granada Apa kabar? Sehat? Wah semoga semakin sehat dan semangat di tahun 2021 Nah kali ini kembali lagi bersama Bu Ida dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia Pada materi pertama di tahun baru ini Kita akan mempelajari materi yang sangat menarik Tidak kalah menarik dari semester kemarin Bahkan di materi ini akan membangkitkan rasa empati-simpati kita terhadap banyak orang Nah apa itu materinya? Penasaran? Tapi sebelum itu ya kita seperti biasa membaca doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma waruzuk nifah ma amin Ya Rabbul Alamin Nah seperti yang tadi Bu Ida sampaikan bahwa materi kita kali ini dapat membangkitkan rasa empati dan simpati kita terhadap banyak orang Yang tentu saja melalui sebuah teks Teks yang akan kita pelajari kali ini adalah Teks cerita inspiratif Teman-teman pernah tidak terinspirasi dari sebuah tulisan baik fiksi atau non fiksi Cerpe, novel, fabel atau artikel yang benar-benar merasa wah saya pingin menjadi tokoh tersebut Wah saya pingin melakukan hal terbaik untuk mereka Pernah tidak? Misalnya teman-teman membaca cerita sebuah tokoh Pebasket yang sangat terkenal Kobe Bryant misalnya Wah kita tahu kehidupannya seperti apa Perjuangannya bagaimana Sehingga saya juga ingin menjadi pebasket handal seperti beliau Teks yang teman-teman baca tersebut adalah Teks cerita inspiratif Karena teks tersebut dapat menyentuh perasaan atau memberi motivasi kepada pembaca Yaitu teman-teman sehingga teman-teman sebagai pembaca ingin melakukan hal yang sama seperti tokoh tersebut Atau bahkan benar-benar melakukan hal yang sama, mengikuti jejaknya Wah itu luar biasa sekali Nah itu adalah cerita teks inspiratif Berikutnya untuk mengetahui lebih dalam bagaimana konteks dalam cerita inspiratif Yuk teman-teman simak video berikut Silahkan lihat baik-baik ungkapan apa saja yang ada dalam video tersebut Perasaan apa saja yang muncul pada tokoh-tokohnya Dan kita akan analisis setelah tayangan video berikut ini Aku nggak ngerti bapak, kayaknya ada yang dia sembunyikan Pak, motor Ahmad udah jelek nih Motornya masih bagus, pakai aja dulu Lebih baik uangnya buat amal Di akhirat semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya Setiap bulan dia antarin ambil pensiun Mat, antar bapak ambil pensiun Minta motor baru Di sini aja mat Assalamualaikum Pak, tadi siapa perempuan sama anak kecil yang di jembatan itu? Nanti kamu juga akan mengerti Ini adalah tabungan bapakmu Karena sedekahnya, anak-anak di sini jadi punya kesempatan belajar Jangan lupa, di akhirat semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya Wah, luar biasa sekali ya kisahnya Sangat inspiratif Dalam teks cerita inspiratif terdapat tiga ungkapan perasaan Seperti yang sudah tadi kita saksikan Ada simpati, empati, dan kepedulian Simpati merupakan keikut sertaan seseorang Dalam merasakan perasaan orang lain Seperti senang, sedih, susah, gembira, dan sebagainya Dalam video yang sudah tadi kita saksikan Terlihat sekali rasa simpati Ahmad Atas perasaan ayahnya Yang merasa senang Ketika bisa berbagi kepada orang lain Kemudian, empati Empati adalah kemampuan yang dimiliki seseorang Untuk merasakan kondisi emosional Yang dimiliki oleh orang lain Ketika seseorang sudah berempati Maka orang tersebut mampu mengetahui pikiran, keinginan, serta kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang Rasa empati ini terlihat sekali pada ayahnya Ahmad Dia mengetahui kondisi anak-anak di pantai suhan Lalu tidak hanya sekedar merasa kasihan Tapi benar-benar berempati Merasakan perasaan yang sama Sehingga sang ayah dapat menghibur anak-anak tersebut Bahkan memberikan sumbangan secara rutin Nah, yang ketiga adalah kepedulian Kepedulian merupakan sikap memperhatikan Mengindahkan Menghiraukan orang lain Nah, rasa kepedulian di sini Diperlihatkan oleh Bapak Untuk dapat memberikan Donasi sumbangan Kepada anak-anak di Panti Asuhan Alhamdulillah kita sudah mempelajari Tahap pertama pada teks cerita inspiratif Terima kasih teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!